Bencana tergelincir jatuh dari atas perancah besi Pada waktu pembongkaran pelindung bingkai net besi rakitan kerangka perancah besi Situasi saat terjadinya bencana kecelakaan Kejadian bencana kecelakaan ini terjadi pada waktu merubuhkan bangunan pabrik saat pembongkaran perancah besi Pekerjaan merubuhkan bangunan pabrik tempat pembakaran sampah Saat membongkar pelindung bingkai net besi perancah Di bagian luarnya terdapat terpal peredam suara Pada waktu mengangkat rakitan perancah lantai tingkat K2 Span K6 Pin penghubung bagian luar tidak dapat dilepas Korban pergi keluar untuk melepas pin penghubung Saat pin penghubung terakhir dicopot Unit melentur dan korban mencoba memegang sesuatu namun tidak mendapat pegangan Dan akhirnya tergelincir jatuh dari atas perancah besi Korban tidak menggunakan sabuk pengaman Pekerjaan merubuhkan bangunan pabrik tempat pembakaran sampah saat membongkar pelindung bingkai net besi perancah Di bagian luarnya terdapat terpal peredam suara Pada waktu mengangkat rakitan perancah lantai tingkat K2 Span K6 Pin penghubung bagian luar tidak dapat dilepas Korban pergi keluar untuk melepas pin penghubung Saat pin penghubung terakhir dicopot Unit melentur dan korban mencoba memegang sesuatu namun tidak mendapat pegangan Dan akhirnya tergelincir jatuh dari atas perancah besi korban tidak menggunakan sabuk pengaman Sebab dan akibat terjadinya bencana kecelakaan Tidak ada fasilitas tempat pemasang sabuk pengaman Di bagian luar terdapat terpal peredam suara Terdapat kesalahan dalam manual prosedur kerja mengenai urutan kerja Kera pemasangan perangkat tali induk dan waktu melepasnya Mandor mengabaikan pelanggaran keamanan kerja Kera mencegah mengatasi bencana bahaya kecelakaan Memeriksa keadaan perangkat pencegah jatuh perancah sebelum memulai pekerjaan Melepas pena peredam suara dan net pengaman saat membongkar perancah besi Memperbarui manual program jadwal lurutan kerja Mandor mengadakan pengawasan secara langsung dalam pengarahan penggunaan sabuk pengaman Dan pelanggaran kerja